Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di sjsport channel pusatnya produksi ras dan senapan sj serta pusatnya senapan dengan kualitas terbaik di Indonesia ya selamat menikmati Nah bosku apa kabar Nah semoga bosku semua dalam keadaan baik-baik saja ya Gimana kemarin apakah idul fitrinya lancar Sehat walafiat dan juga bagi yang mudik ya Mudik berlebaran semoga selamat sampai tujuan Sehat selalu dimurahkan rezekinya Agar selalu bisa silaturahmi ke kampung halaman ya Dan kita juga mohon maaf apabila Selama kemarin-kemarin banyak salah para bosku semua Atau bahkan pelayanan yang kurang maksimal Dan lain sebagainya kita memohon maaf Di bulan syawal kali ini Semoga kita menjadi orang yang lebih baik lagi ya Nah pada video kayak ini Setelah kemarin promo-promo lebaran idul fitri Kita juga sempat update stock mengenai Bocap FX Popor Match ini ya Nah apa sih bedanya dengan match yang natural Sebenarnya nggak ada bedanya Kalau dari spek standar Yaitu ya semua sama Cuman dia beda dari pewarnaan saja Nah disini saya tidak akan fokus dulu pada speknya Karena mungkin memang spek Kita juga sudah sering dan sudah banyak juga Di video sebelumnya membahas mengenai speknya Nah disini kita akan coba mengulas Detail yang ready nya seperti apa saja Dan juga bagi bosku semua Agar ada acuan, agar ada pilihan Agar ada kita bantu review kan Mengenai detail Masing-masing yang laminasi nya ya Nah disini yang sudah saya pasang teleskop Yaitu yang laminasi motif Biru, coklat, hijau, hitam Serta biru muda juga ada ya disini Nah untuk spek keseluruhan semua sama Hanya dari sini saya memperlihatkan saja Dari segi pewarnaannya Dan juga ada juga seperti merah Nah ini merah juga ada ya Nah ini merah Ini yang merah Apakah pilihan jelas Nah ini dia yang warna merah Nah merah juga ready Atau yang agak hitam Serta ada laminasi birunya Nah ini dia Ini yang motifnya hitam Jadi bagi bosku semua Bisa di screenshot saja Atau bisa hubungi admin saja Mau ambilnya yang mana Ini ready ya Nah ini dia untuk kuningnya Detailnya mantap sekali Cuman sementara kita coba bahas Yang sudah saya siapkan terlebih dahulu ya Sampai jumpa Sampai jumpa Nah kembali lagi pada fokusnya Yang sudah saya siapkan ini Ini untuk chambernya Railnya pakai pikat ini Railnya 22 Dimana memang untuk pikat ini pun Dia memang sedikit lebih Koko Kalau koko sih sebenarnya Rail biasa pun juga sama Tergantung kita Pemakaian mountingnya yang seperti apa Cuman untuk pikat ini Karena dia ada railnya Seperti itu Jadi ada lekukan Otomatis si mounting itu Tidak akan ada resiko Maju maupun mundur ya Walaupun dalam pemakaian Kenyataannya pun juga Ya tidak akan Maju mundur Selama pemakaiannya Baik ya Cuman disini kita akan Infokan bahwasannya Yang bocap FX match Terbaru kita pakai rail 22 Pikat ini ya Nah untuk chambernya Dia monolet Bahannya Duralium Seri 7 Teman-teman Tarikannya seleber Terbiasa Nah ini Untuk yang dihadapan saya Kali ini Kita Sudah Mengadopsi regulator Atau memasangkan regulator Pada Unit yang saya review kali ini Jadi Untuk bosku semua Jangan khawatir Kalau mau dipakai Untuk lombok Sudah sangat bisa sekali Untuk Berburu pun Tidak masalah Karena dari segi bobot pun Tidak terlalu berat Kita sudah Efisiensi Dari segi bobotnya Jadi meskipun Tampilannya seperti besar Tapi dari segi bobot ini Tidak terlalu jauh Dengan bocap Klasik Atau Thumbhole Atau bocap lainnya Yang Diproduksi oleh SJ ya Nah Untuk match ini Memang kita juga Sudah buktikan Bahwasannya Banyak yang order di kita pun Sudah menjadi juara Dan kita pun Tes akurasi Di 50 meter pun Untuk Metal siluet Atau untuk Band rest extreme 50 meter itu Sangat-sangat mumpuni Dan sangat-sangat mudah Untuk mendapatkan Hasil yang maksimal Jadi kita selalu Transparan Kita selalu terbuka Bahwasannya Unit yang kita tawarkan Unit yang kita produksi Unit yang kita Promosikan Itu benar-benar Unit yang berkualitas tinggi Jadi Bagi bobot semua Jangan khawatir Ketika order di SJ sport Semua bisa mendapatkan Kualitas terbaik Jadi Jangan khawatir Ketika Bosku semua Ikutan lombak Misalkan Ketika unit Dipasang Di meja band rest pun Ini tampilannya Tidak akan kalah Dengan unit-unit produk Luar Jadi kita selalu Membudayakan Selalu memaksimalkan Produksi lokalan Dengan hasil yang Kita mampu bersaing Dengan luar Seperti itu bosku Meskipun ini Larasnya pun lokal SJ Tentunya Dimana Laras SJ juga Alhamdulillah Terkenal dengan Akurasi yang baik Hasil yang mempuni Dan juga selalu Membuat juara Setiap lombak Jadi kita juga Bangga sekali Dengan apa yang Kita hasilkan Apa yang kita buat Ya kita bukan Jumawa Atau bukan Membanggakan Hal kecil Tapi Alhamdulillah Ketika hal kecil pun Kita tekuni Kita Prosesnya disertakan Semangat Dan ambisi yang besar Alhamdulillah Kita Masih berjaya Di setiap event Kompetisi menembak Maupun di setiap Keperluan Berburu Lainnya itu Unit SJ Dipastikan Sangat Baik ya Teman-teman Seperti itu Nah Apa sih FX Mate itu Kita Untuk khusus FX Mate Memang Larasnya sama dengan Glosspanor Dimana untuk Larasnya Kita berikan yang Seri SJ Super Premium Mas Apa sih SJ Super Premium itu SJ Super Premium itu Dimana Misalnya Kita produksi 20 laras Dari 20 laras itu Kita pastikan Semua harus baik Di antara yang baik itu Pasti ada yang lebih baik Atau Pasti ada yang terbaik lagi Nah Yang terbaik itu Yang kita siapkan Untuk Laras Laras Terbaik Kelas premiumnya Jadi untuk Kelas premium itu Yaitu laras pilihan Dengan Produksi yang memang Sedikit beda Kalau misalkan Yang laras Standar biasa Pemerjaan Mungkin satu hari Bisa lima laras Kalau untuk laras premium Atau laras khusus Kita garapnya bisa Satu hari itu Paling dapat dua Itu pun ketika Dites harus benar-benar Maksimal Sudah dipasangkan Dites ulang itu Harus tetap maksimal Dan jika kotor Kita bersihkan lagi Kita garap lagi Itulah kenapa Laras SD super premium Itu mampu Mengalahkan Laras Impor Lainnya Teman-teman Secara akurasi Jadi untuk laras itu Kita tidak bisa menjamin Impor itu pasti bagus Enggak Kalau impor sudah pasti bagus Itu artinya Kita tinggal beli saja Laras impor Tapi tidak seperti itu Dimana untuk laras Tetap bagus Tidaknya harus Dites terlebih dahulu Meskipun Kita juga Menjamin semua Konstruksi Enggak akurasi Senapan SD itu bagus Tetap Kita pun tetap Ada proses Cek dan tes Jadi kita tidak bisa Asal-asalan Asal produksi Kita peda Yaudah jual Karena untuk akurasi itu Bagus tidaknya Tetap harus dites terlebih dahulu Jadi Banyak tahapan Sebelum dipasang Kesenapan Kita ada alat tes Untuk larasnya saja Itu ada Jika bagus Lanjut ke produksi Pasang kesenapan Jika jelek Digarak ulang Atau dikerjakan ulang Nah setelah dipasang Apakah selesai Begitu saja Tidak Tapi kita tes ulang kembali Barangkali Ada pembubutan yang salah Ada kroning yang kurang bagus Ada alur yang rusak Saat pembuatan lubang angin Atau hal lainnya Atau bahkan Bisa regulator yang error Nah itulah Kenapa Kita selalu Ceknya secara ketat Teman-teman Jadi untuk unit DSG Sport Jangan khawatir Teman-teman Ketika Order tinggal Pakai saja Saat sampai lokasi Itulah kenapa SJ Sport Selalu bertahan Dalam penjualan Serta kualitasnya Ya itulah Karena kita bermainnya Di kualitas Bukan murah-murahan Harga Seperti itu bosku Jadi untuk Kualitas yang baik Memang ada waktu Yang harus dibayar Ada proses Yang harus dibayar Dan juga ada kualitas Kesenangan hati Yang harus dibayar Jadi Walaupun tampilannya bagus Jika Akurasinya ngacak Tetap jadi bulian Ketika di lapangan Bahkan Tetap jadi Ganjelan di hati Ketika pemakaian Oke Nah ini dia Untuk unitnya Saya tidak akan Terlalu banyak Membahas pack Karena memang Sudah sangat sering juga Dan mungkin Bosku semua juga Selalu Menonton Video-video kita Mengenai FxMAT Yang akhir-akhir ini Sedang saya Gandrungkan Bahwasannya Ya ini sudah ready Bosku semua Bisa langsung Di order Karena Banyak sekali Yang menunggu Banyak sekali Yang ingin Kemarin Banyak yang kebahagiaan Jadi mumpung ready Sebelum Fabisan lagi Bisa langsung Di order Nah ini untuk Tabungnya Dia pakai 500cc Taiwan Dan juga Untuk dari segi Visual atau Bentuknya Dia jenong Ada Satu buah Cici laras juga Serombongnya Pakai 22mm Panjang larasnya Dia di 60cm Alurnya 12 Larasnya SG Super Premium Atau pilihan Odenya 14 Panjangnya Di 60 Nah ini dia Secara visual Tampilannya Untuk FX Mesh sendiri Dia memakai Nah ini Lock trigger Di samping Nah ini dia Untuk Save Dia mengunci Fire Dia untuk Menembak Ini untuk Set lever Satu track Enak sekali Jadi bosku Bisa diibaratkan Kalau kita main Band race pun Ini sudah sangat Mantap Ini sudah ada Setelan Bagian PP belakang Dan juga Area Setelan Depan Untuk Gendaman Supaya Lebih Mantap Lebih Kokoh Lebih Enak Saja Ketika Pemakaian Nah ini Sudah Regul Kalau yang Regul Otomatis Otak Powernya Itu Dikenalikan Di Regulator Secara Garis Besarnya Hanya Ini Sudah Kita Lengkapi Dengan Stingan Power Di bagian Belakang Itu Bisa Digunakan Juga Ketika Bosku Semua Nanti Lepas Regul Oke Ini Untuk Detail Bagian Sebelah Kanannya Seperti Ini Jadi Visualnya Bosku Bisa Dilihat Detailnya Seperti Apa Agar Bosku Bisa Memilih Unit Yang Motif Mana Yang Ingin Bosku Semua Di Pinang Nah ini Kita Coba Nanti Perlihatkan Detail Bagian Sebelah Kiri Untuk FX Match Kompetisi Ini Nah ini Untuk Detail Di bagian Sebelah Kiri Nah ini Untuk Regulator Terexpos Jelas Sekali Kalau Yang Belum Regulator Itu Belum Ada Coakan Hanya Coak Seperti Ini Yang Belum Regulator Jadi Coakan Di Pengisian Saja Nah Seperti Ini Coak Cuma Itu Flexible Ketika Nanti Bosku Semua Ingin Misalkan Yang Popor Ini Mas Saya Pengen Yang Sudah Regulator Bisa Kita Tambahkan Itu Flexible Sekali Kalaupun Ini Mau Dilepas Juga Boleh Nanti Bisa Kita Bantu Nanti Tinggal Lepas Regulator Cuman Memang Pastinya Nanti Untuk Coakan Ini Akan Ada Ya Tapi Itu Nilai Plus Juga Jadi Jika Suatu Saat Bosku Semua Ingin Memasang Kembali Regulator Itu Nanti Sudah Ada Coak Tanpa Harus Mencoak Kembali Oke Dan Manometer Di Chamber Ini Ada Untuk Yang Tanpa Regulator Ini Menunjukkan Isi Dalam Tabung Atau Isi Angin Dalam Tabung Ketika Yang Sudah Berlegulator Ini Menunjukkan Settingan Output Jadi Yang Ini Kita Pakai Output Di 1600 Dan Ini Menunjukkan Isi Angin Dalam Tabung Nah Ini Komponen Yang Memang Seirama Untuk Menjaga Kestabilan Akurasi Atau Kestabilan Power Seperti Itu Ya Bosku Nah Ini Juga Ada Cancel Pokalnya Di Bagian Sebelah Kiri Sistemnya Flip Hampir Rata Rata Dengan Pokor Jadi Enak Sekali Ini Rata Juga Dengan Monometer Cuman Lebih Kedalam Yang Area Cancel Pokang Oke Ini Untuk Visualnya Detail Bagian Sebelah Kiri Dan Ini Untuk Motif Motif CNC Ada Logo SJ Pastinya FX Royal Juga Ada Dan Ini Kita Main Safety Di 2500 Sampai Toleransi Di 2700 PSI Nah Ini Bosku Untuk Visualnya Dan Triggernya Dia Berbentuk Match Jadi Popor Match Trigger Match Jadi Sudah Matching Istilahnya Bosku Semua Nah Ini Dia Untuk Harganya Untuk Yang Popor Natural Kita Bandol Di Harga 5 Juta Rupiah Saja Kelengkapannya Ada Single Shoot Magasin Tas Pedam Tari Sandang Serta Memestes Itu Basic Untuk Setiap Pembelian Unit Di SJ Teleskop Belum Termasuk Ini Hanya Visual Saja Ketika Dipasangkan Teleskop Bentuknya Seperti Ini Dan Untuk Yang Motif Aminasi Ini Itu Biaya Airbus Di 300 Jadi Dia Yang Non Regul Di Harga 5 Juta 300 Rupiah Saja Kalau Yang Regul Mas Nah Kalau Yang Regul Popor Standard Atau Popor Natural Seperti Ini Popor Natural Itu Di 5 Juta 500 Rupiah Saja Kalau Misalkan Yang Regul Popor Motif Otomatis Di Harga 5 Juta 800 Rupiah Saja Jadi Itu Untuk Detailnya Jika Memang Belum Paham Atau Belum Jelas Nanti Bisa Di WA Saja Admin Kita Itu Nanti Bisa Kita Bantu Berikan Pelayanan Terbaik Dan Informasi Unit Yang Ready Yang Mana Unit Yang Bantu Berikan Yang Terbaik Oke Bos Ini Untuk Detail Popor Laminasinya Ready Bisa Langsung Diodar Saja Sebelum Khabisan Unit Masih Tersedia Stok Yang Tinggal 5 Unit Lagi Karena Sebagainya Sudah Kita Kirin Ada Yang Keseler Ada Yang Per Orang Itu Sudah Kita Kirimkan Oke Bos Mungkin Pada Video Cukup Sampai Disini Dulu Salam Saturas Salam Satobi Tetap Jika Kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jika Sampai Sampai I Do Sampai Kalimkan